Intro Haleluya Salom Salam Berkat Sukacita Bapak Ibu Suratku Sekalian kita bertemu kembali Apa kabar hari ini? Saya berdoa supaya hari ini adalah Hali berkat buat Bapak Ibu Suratku Sekalian Hari ini hari keceriaan Hari ini hari keberhasilan Hari ini hari luar biasa Hari ini hari penuh berkat Jadi jangan bersungut-sungut Dan menikmati hari ini Saudaraku sekalian penuh dengan keceriaan Kebahagiaan karena Roh yang ada di dalam diri kita pasti jauh lebih besar Daripada roh yang ada di dunia ini Sehingga kita tidak terpikat Dengan roh-roh dunia ini Tetapi kita terpikat dengan kuasa Tuhan Hadiran Tuhan dalam setiap hati kita Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hari ini firman Tuhan Mengingatkan kembali untuk kita Saya ambil di dalam Kitab Kolose pasalnya Yang kedua ayat 8 Dikatakan demikian Hati-hatilah supaya Jangan ada yang menawan kamu Dengan filsafatnya yang kosong Dan palsu Menurut ajaran turun-temurun Dan roh-roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Suatu Apa namanya ya saudara Suatu Perlawanan Antara Keinginan dunia Keinginan Tuhan Roh dunia Rohnya Tuhan Nah kadang-kadang ini Saling tarik menarik Sapa yang kuat Saudara Sebenarnya Sebenarnya Saudaraku sekalian Roh yang ada di dalam diri kita itu Menentukan pilihan kita Jadi saudaraku Kalau kita memiliki satu Kekuatan rohani Kita tidak akan mungkin mudah Terpikat dengan dunia ini Tidak mungkin kita Tawar-menawar Dengan dunia ini Tidak mungkin Hikmat pikiran Dalam kepala kita Otak kita Saudara Berfikir yang macam-macam Tentang kehidupan yang akan datang Tetapi belajar Menyerahkan sepenuhnya Dalam setiap kehidupan kita Kenapa saudara Pada saat kita menyerahkan Segenap hidup kita Maka Tuhan yang akan bertindak Tadkala kita menyerahkan Segenap kehidupan kita Maka roh Allah itulah Yang akan memanggil kita Dan menarik kita Pada saat kita berserah kepada Tuhan Maka kuasa Tuhan Dilepaskan buat kita Jadi kita tidak kalah Dalam peperangan rohani sebenarnya Tetapi pada saat kita Penuh dengan keluhan Penuh dengan kekecewaan Penuh dengan amarah Penuh dengan rasa takut dan khawatir Maka roh dunia itu Gampang menarik kita Sehingga seolah-olah Kebenaran dunia ini Menjadi kebenaran yang mutlak Padahal itu suatu kebenaran yang Falsu saudara Karena apa saudara Karena lihat ya Hikmat orang dunia Bagaimana saya pengen Jadi kaya Bagaimana saya Sukses Bagaimana saya berhasil Saudara Untuk jadi sukses Berhasil itu tidak Salah Tetapi yang salah Adalah caranya Jalannya Kalau jalannya Dituntun oleh roh dunia ini Akhirnya Kalau kita berhasil Uang itu akan Menjadi Tuhan Kekayaan itu Akan menjadi Tuhan Dan menggantikan Posisi Tuhan Di dalam hati kita Maka itu harus Berhati-hati Saudara Karena itulah Firman Tuhan Kembali mengingatkan Kepada kita Jangan terpikat oleh Filsafat dunia Oleh roh-roh dunia ini Tetapi terpikatlah Oleh karena Kebaikan Tuhan Kasih Tuhan Yang begitu Sempurna buat kita Sehingga Pikiran kita Adalah pikirannya Kristus Hati kita Adalah hatinya Kristus Tingkah pola Kita Di pusat Teladan kita Maka dari itu Bapak Ibu Suratku sekalian Teladanilah Yesus Karena selama kita Hidup bersama Yesus Kita Tidak Pernah Kecewa Sukses Buat saudara Dan Tuhan Yesus Pemberkati Sub indo by broth3rmax